oke selamat pagi semuanya ya nah kali ini saya mau review lagi ini si mobilnya 306 cuma tahunnya 98 ya sudah N5 kemarin kan kita sudah nge-review yang 306 tahunnya 96 karena ada perbedaan ya sedikit biar nanti lebih bagus lebih maksudnya untuk menambah ada bedanya apa gitu ya kita mulai dari dalam dulu ya dari apa namanya dari kabin dari ruang kabin mungkin kalau dari awal itu kita lihat ini setirnya beda ya sama yang N3 kemarin mungkin bisa dilihat nanti videonya yang N3 untuk tahu perbedaannya seperti ini ini ya untuk setirnya terus yang beda lagi adalah di disini ya ini beda ada tombol yang yang N3 kemarin kan 4 disini ya tombol ininya 4 terus lighternya bukan disini tapi di di bawah ya ini kan di atas untuk atasnya ini sama untuk jamnya juga sama lokasi tip sama ini semua sama ya cuma nanti di handle panel nah ini yang beda nih ini beda ya ini tombol power window nya seperti ini buat mirror nya seperti ini ini buat power window yang kanan yang kiri ini otomatik one touch yang ini cuma enggak yang manual biasa berarti keseluruhan door panel nya beda ya terus yang ini juga beda nih handle nya handle nya ini kan enggak bisa patent ya enggak bisa dilepas terus apalagi yang beda warna jok mungkin sama ya warna jok handle itu kan beda tuh kelihatan untuk ini sama ya ini buat lampu kiri kanannya sama ini buat yang lampu kabin ya buka pintu atau lampu untuk penerang kabin ada disini ini buat penerima remote ya ada disitu sama dengan M3 yang ini buat sensor udara dalam ya ini kalau bunyi biasanya kalau bunyi disemprot WD untuk ini sama ya ada kacanya sama persis untuk handle itu ada ya sama terus sama semua ya enggak ada bedanya ini power window disini juga sama buat penerang belakang baiklah kita bahas ulang saja ya mungkin kalau ini untuk N5 nya ya tahun 98 306 tahun 98 kita coba hidupan instrumen nya seperti ini ya instrumen cluster nya diatasnya ada apa yang buat indikator lampu sen kiri kanan ada lampu oli saya jump ada lampu rem ya ini indikator yang tengah itu indikator rem sama indikator minyak rem ya kalau dia minyak remnya habis juga nyala yang sampingnya aki indikator aki ini kalau ada masalah dengan alternator dia akan nyala saat mesin hidup ya terus yang bagian bawah adalah stop nah seperti itu ada tulisan stop itu biasanya kalau engine nya panas ya atau olinya tekanan olinya kurang juga dia akan nyala terus yang bawahnya di kator engine ini ya nah ini kator engine kalau ada masalah di engine di sensor sensor engine dia akan nyala ya terus yang besar itu adalah ini yang ini yang kilometer ya yang ada jarumnya itu kilometer kilometer ya benar kilometer ya di bawahnya ada trip meter nah yang agak yang 98 9 itu trip meter yang bawahnya adalah kilometer berjalan ya odometer terus ini adalah temperatur yang ke menunjukkan 70 derajat ya nah karena itu masih pagi masih dingin nah sampingnya adalah RPM per menit ya nah ya seperti itu terus yang sampingnya lagi adalah indikator bensin ini setengah ya seperti itu yang lainnya mungkin kita hidupin aja mobilnya nah segini ya jadi kator RPM nya naik di angka 1000 ya 1000 RPM disini ada indikator buat ngereset oli di N3 gak ada ngereset oli jadi kalau kita ganti oli kita bisa reset kalau enggak kan ada gambar kunci-kunci di samping itu disitu nanti ada gambar kunci berarti kita harus reset dari situ resetnya disini untuk secara resetnya nanti di video terpisah ya terus ya ini tinggal yang nyala tinggal dari indikator rem tangan ya karena masih terlepas coba kita turun sebentar nah itu mati ya mati kalau kita turunin ini temperatur terus indikator lampu indikator lampu ada disitu lampu dekat ya yang ini yang high beam nya lampu jauh yang atas low beam ini high beam ya untuk handle nya nah tadi seperti ini ya ini kalau untuk lampu kecil lampu yang low beam high beam nya diangkat ini yang high beam yang diangkat ya mati ini yang gitu ini buat oplem belakang ada disini yang itu nah oplem belakang disitu ini sama ininya wiper nya disini stoknya ini buat ke atas buat nyalain wiper nya ada kecepatan satu dan dua yang ada juga intermittent intermittent yang sekali itu intermittent terus yang bawah itu sekali nah kalau kita kebawah dia hanya sekali aja untuk air itu diangkat ke atas airnya keluar seperti itu poklem depan gak ada mobil ini gak pakai poklem depan jadi gak ada tombolnya itu cukup untuk instrument untuk instrument cluster nah untuk yang dari atas dulu ini AC ya arahnya ya arah AC disini ada dimatiin misalkan anginnya kita kesini untuk nyalain kesini ini 0 itu mati ya sama kiri kanan ini arahnya dari sini kalau arah kiri ke kanan ke atas ke bawah terus ini adalah tombol angin tombol udah blower kalau kita putar ke bawah ini auto besar otomatis sebaiknya gak tau di auto karena pastinya bensinnya lebih boros karena anginnya besar pendinginannya maksimal di auto terus ini ada tombol AC on off yang ini ada tombol AC apa sorry udara luar udara dalam jadi kalau kita nyalain logonya nyala ini berarti udara luar kita tutup yang ini adalah temperatur kalau sini paling dingin kalau pengen panas kita harus puter ke yang merah kalau kedinginan ini diputer terus yang ini adalah arahnya biasanya arahnya ke muka ke depan ini ke kaki ke bawah yang ini ke bawah dan ke atas ini ke atas ke kaca untuk defogger mungkin kalau berembun saat mau pakai heater bisa terus bawahnya lagi ini jam belum di reset karena tadi kemarin buka kaki ini service alternator terus ini buat pemanas kaca belakang sama pemanas spion ini kalau nanti berembun kaca belakang atau spion berembun saat hujan bisa di pencet ini hazard untuk tanda bahaya yang ini adalah lighter buat cigarette lighter bisa buat ngecas charger terus arah ke sini ada globo kecil disini ada asbak kelihatan mungkin asbak ini adalah manual transmisi 5 kecepatan sama mundur 6 kecepatan berarti sama mundur terus ini rem tangan handbrake ke bawah lagi power window kiri kanan hanya di sini di pintu enggak ada kalau yang depan kiri ada di pintu seperti itu di bawahnya ada speaker ini adalah tombol central lock seperti itu tinggal pencet kalau kita mengelok yang bisa di lock itu yang biar bisa semua dari kiri ke kanan bisa kalau belakang enggak bisa ikut aja yang belakang terus pindah ke ini sama ini ada globo satu ini ada dua ini ada rusak terus apa lagi ini ada speaker speaker kecil buat twitter yang besarnya ada di bawah ini tiap pintu ada speaker ada 6 berarti yang belakang tidak ada sorry belakang ada apa enggak ya lupa nanti belakang ada berarti ada tiap pintu ada oh tiap itu enggak ada berarti 6 pintu itu ada speaker jadi jumlahnya 6 lanjut lagi ya ke kanan tadi udah ya central lock sudah nah ini buat koreksi lampu ya sama ya ini buat apa sorry maksudnya buat lampu depan ya kalau mau ditinggiin direndahi ini tinggal geser ini ke atas atau ke bawah untuk meninggikan untuk menurunkan itu lampu besar ya high beam yang ini yang bawahnya itu buat matiin power window yang belakang jadi switch ini enggak bakal bekerja kalau itu dipencet ya sudah ya yang bawah ini boxy kering ada di dalam sini ini boxy kering handle ram seperti itu ya ini ada put step ya kalau enggak lagi ngopling bisa taruh di situ kakinya itu ya seperti ya standar saja terus ini sama ini buat naikin jok dari sini jadi kalau kurang naik turun bisa di ini turunkan naikkan nah seperti itu kalau ini paling tinggi satu lagi itu buat puter-puteran buat jok ya kalau misalkan kurang tinggi kurang-kurang eh sorry meredak merbahkan ya senderan itu puter-puteran masih pakai puter-puteran spionnya spion mirror seperti itu belakangnya ya itu ada lampu kabin di atas terus bawahnya lampu rem ketiga di belakang jok itu ada speaker terus ini joknya seperti ini ya bagus ya yang tengah bisa buat headrest kita coba pindah ke belakang sebentar nah ini di apa ya di belakang pintu belakang itu tidak ada apa-apa ya hanya buat narik handle pintu sama buat buka pintu ada buat kunci sedikit pocket ya ini di buangkang jok ada buat taruh sesuatu ini ada nah ini handle buat penurunan dipencet ini buat jok nah seperti itu kenceng nah seperti ini ini kalau nggak mau bisa dipencet bisa diaktifkan ini kalau nggak mau dibuka ya di kunci ada lock ini buat yang saya bilang tadi buat hand handrest armrest buat handrest nah udah ini joknya dua-duanya bisa direbahkan itu aja untuk ini ada jaring-jaring ini bisa diturunkan kalau nggak suka diturunkan ada jaring-jaringnya buat tahan panas nah ini speakernya ada di belakang ada karpetnya seperti itu ini tidak ada karpetnya tidak ada karpet yang aslinya bawaannya oke kita yang luarnya seperti ini ya tampilannya bagian luarnya jadi tidak ada bedanya dengan yang N3 N5 sama 2.000 ya mungkin hanya di ini ada pelaknya masih sandar ya pelaknya masih kaleng karena ini yang tipe ST ya yang sandar terus ininya mungkin ini ada beda biasanya kalau yang N5 dia lebih kecil ya list pintunya dan dia warnanya biasanya sama dengan warna cat ya terus sepionnya ini ada elektrik tapi ini yang lipatnya belum motoris tapi ini sudah elektrik kacanya terus ini lampunya ada lampu sand sampingnya ada defender disini ada tulisan 18i 1,8i terus yang depan itu pakai display yang belakang itu remnya pakai tromol terus yang depan pakai strut ya shock blacker yang belakang pakai torsi pakai torsi ya suspensinya pakai torsi itu yang suka sering rusak torsinya laharnya terus ban bagaran belakangnya seperti ini ya ada bedanya dengan yang N3 kemarin bedanya dari sini ini beda ya ini beda terus lampunya juga beda ya ini dominannya putih sama merah kalau yang N3 hampir semua merah ya yang putih di bagian mundurnya aja apalagi ini per mirip sih sama N3 ya ini juga sama ya bukanya dari dalam bukanya dari sini sebentar tetap dari situ ya bukanya tinggal ditarik nanti lepas oke terus apa lagi yang itu weaver sama nah untuk depannya seperti ini logonya naik ke kap mesin logonya jika kalau kita angkat itu naik lanjut lagi nah ini lampunya sudah menyatu jadi sen sama itu sudah gabung kalau N3 dia kan enggak dia ada terpisah sama ini harusnya buat poklem sini tapi ini ditutup pakai penutup ya karena ini yang ST nya ini buat towing truck direct ya untuk narik grill nya ya ada beda seperti itu kita ke mesin nah untuk mesin ini hampir tidak ada beda dengan yang tipe N3 yang kemarin ya yang kita udah preview itu hampir sama cuma ini sudah diganti radiator nya pakai kaleng ya kiri kanan sudah diganti mungkin bocor jadi sudah riserkis letak akis sama letak ecu sama disini ini buat kalau kita tabrakan atau kena lubang ini harus kita pencet karena mesin biasanya mati ini box screen ada disini nah ini box screen nya beda sama N3 nah disitu ada dua relay ini mana sih nah ini mudah-mudahan kelihatan ini relay buat popa bensin kalau dia mogok mungkin dari situ terus buat bleder air disini ini 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 minyak rem ini map sensor map ya ini map sensor terus yang ini buat isi oli tabung oli power steering ada logo gambar setir ini ada logo air weeper ya berarti buat air weeper sorry buat radiator ini kaleng terus ini alternator compressor di bawahnya ini pompa power steering ini yang ada tulisan magda timarelli itu adalah idle control injektor ada disini timing bell ada dalam situ panbell nya ada disitu apalagi ya ini filter AC dryer apalagi ini ada sensor gak kelihatan ini starter nya disini transisinya pakai tipe BE manual BE3 terus mesinnya pakai tipe XU XU7 ya XU7 JP jadi XU 7 JP 1800 CC masih single camp belum twin camp belum PPTI masih standar sistemnya sudah motor neck coil nya disini ada coil nya disitu ya coil busi nya disini ini tempat busi ada 4 busi nya ada 4 mungkin itu saja yang perlu yang ada di bagian mesin mungkin untuk review nya kalau ada pertanyaan bisa di komen kalau saya bisa jawab nanti akan saya jawab sampai jumpa lagi di review mobil lainnya ya mudah-mudahan nanti bisa sampai jumpa lagi di video berikutnya